Juventus menundukkan perlawanan alot helas Verona dalam laga pekan ke-28 Liga Italia tahun 2022-2023, Minggu, tanggal 2 April tahun 2023. Skuad Massimiliano Allegri memetik kemenangan tipis 1-0. Bermain kandang di Allianz Stadium, Juve mencoba tampil dominan, tapi Verona datang dengan perlawanan tangguh. Pertandingan jelas tidak berjalan mudah bagi Juventus. Beruntung kali ini Juve terbantu dengan gol semata wayang Moise ke Andi Baba ke-2, 55. Verona mendapatkan sejumlah peluang matang, tapi tidak bisa menjebol gawang tuan rumah. Kemenangan ini penting bagi Juve untuk terus memperbaiki posisi di klasemen sementara seri A tahun 2022-2023. Memasuki Baba ke-2, Juve langsung menerapkan permainan agresif. Verona pun merespons dan berulang kali mengancam lewat kreasi Veloso. Juve harus memperkuat pertahanan. Menit ke-55, upaya Juve akhirnya membuahkan hasil. Locatelli melepas umpan terobosan sempurna untuk Kean. Satu seentuhan dan tembakan keras ke sudut bawah. Gol. Juventus 1-0 Verona. Massimiliano Allegri membuat sejumlah pergantian pemain di pertengahan babak ke-2. Flahovic dan Di Maria masuk, lini serang Juve kembali dengan tenaga yang lebih segar. Juventus terus menggempur untuk mengejar gol ke-2, tapi Verona pun beberapa kali mendapatkan peluang matang. Menit ke-83, Sezesni dipaksa membuat penyelamatan gemilang untuk tembakan Terraciano. Menit ke-87, giliran Juventus yang mendapatkan peluang matang. Gatti menindul bola di kotak penalti untuk meladeni Bremer, tapi sepakannya masih melebar. Tambahan waktu tiga menit tidak cukup bagi kedua tim untuk mencetak gol. Wasid meniup peluit panjang. Skor 1-0 untuk kemenangan Juventus. Juventus meraih poin penuh saat menjamu Verona dalam pertandingan seri A. Di Anconeri menang 1-0 via gol semata wayang Moiskan. Juventus vs Verona tersaji di Allianz Stadium, Minggu 2 April 2023, dini hari WIB. Kedua tim sama-sama bermain terbuka selama 2x45 menit. Tim Tuan Rumah melepaskan 10 percobaan, 2 on target, dan 56 persen penguasaan bola. Verona juga mencatatkan 10 kali shoots, 3 on target, dengan ball position 44 persen. Verona membuka peluang pada menit ketiga melalui bola first time duda. Percobaannya masih bisa di blok Wojci Sezesni. Juventus balik mengancam pada menit ke-37 melalui Danilo. Bola tembakannya membentur tiang gawang dan keluar lapangan. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Juventus memecah kebuntuan 10 menit babak kedua berjalan. Moiskan mencatatkan nama di papan skor. Kan menceploskan bola sepakan jarak dekat di kotak penalti, memaksimalkan umpan mendatar Manuel Locatelli. Juventus memimpin 1-0. Verona nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-83. Bola tendangan on target Terraciano bisa ditepis keluar Sezesni. Tim tamu gagal mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada. Duel tuntas untuk kemenangan Juventus 1-0. Tambahan tiga angka membuat Juventus kini mengoleksi 44 poin dan masih berada di urutan ke-7. Verona tertahan di posisi ke-18 dengan 19 poin. Juventus, Wocci Sezesni, Federico Gatti, Bremer, Danilo, Juan Cuadrado, Nicolo Fagiolo, Enzo Barenecea, Manuel Locatelli, Mattia De Cilio, Moiskan, Arkadius Milik. Verona, Lorenzo Montipo, Federico Cecerini, Giangiacomo Magnani, Paweł Dawidowicz, Fabio De Paoli, Miguel Veloso, Adrien Tamaze, Davide Faraoni, Andrzej Duda, Adolfo Gaic, Kevin Lasagna. Duz Nikola. Duz Nikola. Duz Nikola. Terima kasih.